Intro Diam, tenang, mengkaji Makanya orang kalau mau meditasi itu Tidak ada masalah yang tidak selesai Dengan sendirinya Pasti selesai dengan Tuhan Pasti, unangnya dikaji Seluruh masalah itu datang dari diri kita sendiri Mana ada masalah datang dari Tuhan Tidak ada Tuhan sudah menyediakan semuanya Tinggal kamu hidup itu Berarti kalau kamu bermasalah Kamu sendiri sebenarnya bermasalah Tidak kembali kepada diri sendiri Tapi malah justru mencari Ke orang lain Kalau dari ajaran Jawa itu Aku sudah mencari ke batang Berapa, berapa, ini Belajar Berapa, mas Ini ilmu bagi saya dan teman-teman Ini mas Rauke Kalau ingin sukses Satu Hargai dirimu sendiri Hargai diri sendiri Nah Ini Orang tidak sadar Sering sekali mengeluh Berarti kalau orang mengeluh itu Tidak menghargai diri sendiri Tidak menghargai diri sendiri Kedua, dia mengeluhnya itu Mengikuti perasaan Ada orang yang bilang gini mas Saya itu hanya makhluk Hina ya tau Ya 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 Banyak dosa Kamu itu merendahkan diri Berarti di saat kamu merendahkan diri Kamu itu merendahkan Tuhan Karena Tuhan sudah mencipta segini Bagusnya itu Kok kamu merendahkan Berarti sama dengan merendahkan Tuhan Iya kan Ngomong Saya itu tidak seperti sampaian Saya itu orang susah Orang hidup gini Sampan goblok berarti ngomong Tuhan itu tidak pernah membedakan Coba teman-teman Goblok berarti kata mas Rauke Iya kan Kalau sampai tidak mau berjuang hidup Jangan hidup Orang hidup yang penting motivasinya Kalau dia bisa kaya Kenapa kita tidak Kalau kita mau sebenarnya bisa Bisa Karena kamu merendahkan dirimu sendiri Jadinya tidak bisa Ya sudah Jujurnya kamu mintanya Jadi babu Dijep gitu Jalan itu sudah otomatis tertutup Iya terhalang Karena olah yang salah tadi Yang kedua Kita cukup menghormati orang tua kita Menghormati diri sendiri Yang kedua menghormati orang tua Yang dipaparkan Karena Sehebatnya kita Sesaktinya kita Sekaya apa kita Kita itu dulu yang menciptakan orang tua Iya kan Yang tirakat itu Seles kustialah Kustialah katon Iya kustialah katon Kustialah katon itu orang tua Iya Pengairan katon Iya kan Kalau orang tua itu Keringatnya tidak ada yang lain Iya kan Dipikir, dirasak, digawe, dilahirkan kan Tidak Tidak Itu sebenarnya Sangat orang tua Dipikir, dirasak, digawe, dilahirkan Berarti ada yang ditujuan kan Tidak Kalau orang tua itu ada yang ditujuan kan Kudu balik ke lahirnya sih Oke, laras Lihat, orang spiritual loh Bingung Saya ditujuan itu Jadi tidak usah bingung Tujuannya padahal bisa enak Tidak usah bingung Tidak perlu tirakat Tidak perlu semest Tidak perlu Tidak perlu Itu kalau praktek Kalau tembak itu Kalau orang tua itu Dari orang sukses Dari orang tua Agama Negara Ada yang lain Tidak Banyak Lihat Jeda Apa Berarti orang tua itu Rampet 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 Tidak Benar itu Tidak Saya ingin balik Saya Saya inginkan Saya tidak Saya inginkan sampai di di kanakku itu tidak berlalu maksudnya di kanakku itu tidak berlalu kalau itu berlalu itu itu harus itu dari pabrik kita penciptaan kita pengharganya seperti itu terus setelah kita tahu penciptaan kita ya, apabila kita bisa menghargai yang berlalu juga makanya ada versi kata aku itu yang berlalu berlalu yang berlalu yang berlalu itu berlalu berlalu bahasa Indonesia ini tidak berlalu soalnya penikmat harga kebanyakan bahasa Indonesia sehingga itu yang mencipta yang mencipta yang menghidupi kita yang menghidupi oke, oke kalau kita sudah bisa menghargai yang mencipta kita orang tua kita oke, oke dan setelah itu kita baru keluar menghargai yang menghidupi kita ya apa? air angin oke api, tanah kalau tidak ada itu kita sudah hidup oke, oke harus bahkan orang tua kita tidak ada oke ya antara ini dari dalam dan luar ini jadi satu pengkuncinya itu kalau ingin mencukupi ya orang tua katanya orang sesuatu kan doa orang tuamu itu melebihi doa 41 wali oke, oke, oke ya kan berarti kan sekti orang tua kita daripada wali jelasnya seperti itu bahkan mungkin doa nabi pun masih dikaburkan orang tua kita oke karena dia yang tahu perasaan kita gitu oke, aku mau ceritanya wantan hadis orang yang paling dihormati siapa? jawabannya ibu 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 bapak baru bapak anginya kenapa ibunya tiga mas? tidak, tidak ini saya penasaran saya saya tahu terus saya kok sudah ibu saja tidak sampai nabi itu menyebutkan ibu 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 baru bapak jadi bagi 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 saya bagi saya pertama ibu bumi ibu bumi yang membuat jiwa raga kita yang membuat raga ibu bumi dua ibu kandung ibu kandung yang mengandung kita yang membuat terjadinya oke yang ketiga ibu jiwa leluhur kita oh ibu jiwa itu leluhur? jiwa kita kan dari leluhur-leluhur oh iya iya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini baru bapak bapak sekarang orang Jawa itu ibu bumi bapak bapak leluhur oke leluhur leluhur kalau kita bisa menghargai tiga ibu ini terus kita bisa menghargai pencipta kita opera sukses ya pasti saya yakin sukses karena penuh penuh lampaya itu yang jarang dilakukan orang orang itu satu hanya menghargai ibu kandungnya saja ibu Pertiwi tidak ada harga iya kan jelek-jelekan merasa rendah menjadi orang negara sendiri bapak malu katanya bangga menjadi orang luar itu kan menyepetkan ibu Pertiwi itu berarti itu tanah suci ini iya tapi itu kamu hidup di mana kencing berak jalan di sini mati pun di sini hehehe kok sampan bangga dengan tanah orang lain kan lucu padahal orang ingin sukses itu sukseskan dulu dirimu sendiri baru kamu bisa memberi sukses ke orang lain contoh sampan dengan anak buah sampan sudah sukses hehehe membayarnya anak buah itu sobo eh sampan sudah sukses oke sama sebenarnya kalau kita ingin merdeka merdekakan dirimu sendiri baru merdekakan orang lain ingin saudara atau memberi orang ya cukupin dulu dirimu kalau sudah cukup baru ngasih ke orang pasti ikhlas oke pasti tidak akan berharap apa-apa tapi kalau sampan uang 5 ribu ya buat anak kurang kalau sampan berikan saya 2 ribu anak saya sama minta mainan harganya 5 ribu waduh tadi sebenarnya sudah cukup tidak dikasihkan orang bersulah mas akhirnya yuk ya tapi sampai turah-turah kan tidak merosot karena nah mindsetnya orang beda itu untuk kecukupan kita ngasih orang dulu tidak bisa berarti itu masuk ke ranah nomor 1 iya tidak menghargai diri sendiri sendiri diri sendiri di belakang salah kita bisa bersosial itu kalau kita sudah mapan dalam diri kita sendiri jiwa sosial kita pasti muncul apabila kita memang menghargai orang lain kalau tidak menghargai kan kita seharusnya berpikir juga kita dapat semuanya ini kan juga dari orang lain yang nganter orang lain tidak mungkin sampai dagang itu tahu-tahu habis dagang itu yang beli juga orang lain yang nganter rezeki itu sebenarnya orang hidup itu cuma dua itu orang tua itu penting menghargai diri sendiri dan orang tua orang tua baru menghargai alam semesta yang ketiga dan ini paling mengetahkan menghargai alam semesta menghargai alam semesta berarti larinya ke memayu hayuning bawono ini kok saya ketiga yang terakhir memayu hayuning bawono sebelumnya harus memayu hayuning diri memayu hayuning sesami sesami oke iya kan banyak untuk menampai tahapan ini tidak langsung memayu hayuning bawono oke itu awalnya anak bujunnya keluarganya baru masyarakat baru ke bawono oke oke ini kok sakit dicontohakan tidak contoh untuk bawono bawono itu seperti ini dalam ruang lingkup alam semesta oke makhluk yang diciptakan tumbuhan itu bukan manusia saja ada hewan ada tumbuhan tumbuhan iya kan dan ada makhluk-makhluk lain kaya air itu tidak usah oh itu tidak perlu tidak perlu kalau saya oh tidak oke demet itu tidak perlu soalnya kelahiran manusia tidak perlu hidup disaat kita mau memayu hayuning bawono disaat sudah memayu hayuning diri makanya cukupkan dirimu disaat kita mapan kita menyadari diri bahwa kita mendapatkan segalanya ini bukan karena kita sendiri tetapi karena ada dari yang lain dan seluruh alam semesta ini hakikatnya semua ciptaat Tuhan oke sampai sampai ini baru bilang asuh yang gila sampai sedus sedus berarti Gusti Allah yang gila tidak 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 untuk Tuhan Gusti Allah yang menciptakan ini ini enak gunanya pasti ada gunanya disaat kita menghina makhluk ciptaannya berarti kita menghina yang menciptakan menciptakan contoh sampai melukis sampai melukis sampai melukis sampai melukis sampai melukis karena nyawa ada dama itu itu dia lukis seperti ini sampai melukis sama kalau sampai ingin dirahmati Tuhan dirahmati makhluknya dulu tapi sebelum makhluknya rahmati dirimu sendiri ini kunci kunci teman-teman coba sekarang di pulang kembali sebelum sampean pengen dirahmati Tuhan rahmati dirimu sendiri hargai dirimu sendiri dan rahmati seluruh makhluk di alam semua berarti hargai makhluk Tuhan baru kamu akan dirahmati oleh dimuliakan oleh Tuhan kalau belum jangan berada ini kunci menurut saya kunci hidup jangan berharap kalau kamu mau dirahmati oleh dimuliakan oleh Tuhanmu rahmati dirimu sendiri dan seluruh makhluk karena kita juga bagian dari makhluk tapi kalau bagi orang awam yang masih terjebak oleh kemelekatan sulit loh ini mas karena mereka hanya yang diikuti sebuah tulisan oh gitu ya kan sebuah tulisan kalau yang ditulis baru diikuti padahal hidup itu gak bisa ditulis kitabnya tanpa tulis seperti yang dibilangkan di siir tanpa waton tanpa tinulis istri hati huwajau Terima kasih.